halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kebaiki dengan vlog kreativo halo kalau kemarin kita sudah jalan-jalan di kebun binatangnya ngasih makan-makan hewan hari ini kita mau ke wahananya ya kita masih ada di batu sikircu dan tempatnya ini selain nyaman juga menyenangkan ya tentunya ya apalagi kalau anak-anak sudah ketemu dengan wahana-wahana permainan seperti ini yang pasti ini adalah wahana permainan yang selalu anak-anak pasti akan naiki lalu ada juga ini ada tempat buat seperti berlatih mengemudi gitu ya ya cukup menyenangkan buat anak-anak sayangnya buat orang tuanya tidak diperbolehkan jadi semacam sirkuit kecil gitu lor lanjut ke wahan selanjutnya disini ada roller coaster kecil ini bentuknya kayak ikan yu gitu ya lihat ya woi nanti kita ingin coba juga ya naiknya itu seperti apa kalau dilihat ya nggak terlalu menakutkan ya karena ya memang kecil kalau udah bolak-balik bolak-balik baru nggak berani naik ya oke daripada hanya melihat ada pentingnya juga ada perlunya kalau kita harus coba nih lor lanjut kita mau cari tempat yang kosong ternyata ada di paling depan tapi kalau di paling depan nanti aku nggak bisa ngambil gambar ya aku ngambil di posisi kedua ya ini ada masa ini wih asik ya ini putaran yang cukup kenceng ya disini ya tapi ya masih dalam tahap biasa lah ya biasa main roller coaster pasti ya nyantai aja tapi kalau yang nggak pernah nah ataupun juga yang pertama kali naik ini wih bisa dekat-dekat satunya lor tuh ini naik lagi disini ini yang putaran yang lebih keceng tuh disini ya ternyata ya daripada yang sebelah baratnya tadi tuh ini pertaranya asik ya kayak gini ini kalau kita muter kita ya paling sekitar 40 detik-an 40 detik udah santai udah selesai dan ini anak-anak kecil aja berani kok masa kamu nggak berani wih malu dong oke lanjut kita akan menuju ke wahana permainan yang seterusnya ada apa aja disini dan memang ada banyak banget ya disini kalau nggak bawa baju renang tuh sebenarnya sayang ya karena ada water zonenya disini bisa main-main air sepuasnya ya tentunya harus siap basah-basahannya kalau masuk sini ya Oh ada gandulanya juga itu ada main bolanya boleh banget ini yang menurutku lebih lebih ini lebih menantang daripada roller coaster yang tadi jadi disini tuh kayak muter-muter gitu ya spinning snail apa gitu namanya ini kita udah naik kita coba nih naikin nah ini langsung muter dia dia perputarannya 360 derajat nah ini muter-muter terus jadi tergantung dari hentakannya turunnya sama kurang lebih sama dengan roller coaster yang tadi ini muternya nah nggak enaknya kita bisa muter-muter kayak gini loh ini yang yang membuat kita nggak siap tuh kan kayak gitu tapi kalau roller coaster yang tadi ya sudah jalannya hanya lurus beda dengan yang ini yang ini lebih memusingkan lagi dan disini ya enaknya ya kalau kita sudah main ternyata permainannya itu sepi kita bisa naik lagi deh bebas sepuas-puasnya saat senengmu pokoknya ini selanjutnya kita mau naik wahannya yang lainnya ini kayak naik jeep gitu ya naik jeep mengitari suasana apa ini desa ya pedesaan yang ada di sini wah foto-foto dulu dong video dulu ini buat kenangan ya nantinya ya nanti ya 5 tahun lagi udah nggak kayak gini ya yang sebelah-sebelah udah gede 5 tahun lagi udah gede-gede mereka ya yang pasti aku buat video gini juga biar mereka nantinya itu inget wow inget kalau dulu tuh pernah jalan-jalan kesini 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 jadi itu akan menjadi memori yang luar biasa buat mereka masuk ke lorong rahasia nih loh nggak semua kita ambil ya gambarnya ya biar kalian dengan eh surprise nantinya di dalamnya ada apa aja yang pasti menarik ini juga ada kayak peternakan gitu peternakan ada angsa-angsanya ada eh sapinya keren sini keren keren banget ini kalau di Surabaya sayangnya dulu pernah ada yang namanya Surabaya naik carnival dan ternyata nggak laku loh karena apa karena panas suasannya beda dengan batu kalau batu ini kan ya dari basicnya udah udah seger gitu ya suasananya hawanya itu udah seger kalau di Surabaya mohon maaf panas gue sempet ada yang namanya Surabaya naik carnival nyatanya juga nggak laku kok ini warna-warna permainan yang lainnya kalau ini buat anak-anak ya maksimal 130 cm nah ini anakku anakku sampai naik lagi nih karena kepengen katanya kepengen naik sendiri oke silahkan aku pengen naik tapi rasanya kok enak nyantai dulu-dulu aja ya ini cover car udah pasti ya kayak gini ya semua tempat wisata pasti ada yang kayak gini dan ini juga bebas kamu masuk kalau memang ada atrian kamu atri lagi kalau tidak ada langsung main juga boleh ini aku main dua kali karena nggak ada atriannya ini flying in pen gajah terbang ini sayangnya kalau di sini nggak ini ya kayak di Taman Safari itu kan bisa kita naikkan kita turunkan kalau di ini stabil stabil dalam artian dia naiknya ya bebas udah kalau naik sekali naik naik aja ini ini dalam proses untuk naik nah nggak ada tombolnya jadi tombolnya langsung dari operatornya nah ini langsung aja bisa lihat Taman Safari dari atas nih tuh asik juga ya sini ya Oke ini ada yang namanya tsunami kalau tsunami ini aku nggak naik karena ya nggak ada temennya istri nggak mau anak-anak juga nggak ada yang berani kalau aku naik sendiri kok rasanya kayak ekwis gitu ya ya menikmati diri sendiri asli ini Kak Wani juga ya hehehe ya itulah ini agak diuntang-anteng gitu ya nah ini naiknya ke atas di atas 360 derajat di moternya ya habis itu nanti kalau udah nanti berhenti di atas terus dibantik dibalikkan utaranya Oh ini tampilkan nih ngerin nih suara teriakannya mereka aja sudah sangat-sangat menggairahkan kok loh ini habis di atas dibantik dulu dibutar balik tapi ini kayaknya mereka udah pada biasa ya jadi nggak terlalu yang mudah kalau baru pertama pasti akan beda ceritanya loh nah ini ini rumah-rumah monyet ini rumah monyet dia muter-muter di atas gitu ya dan rasanya juga menarik kalau kita naikin yuk gas tuh di atas cerita kayak gini ya kalau menakutkan enggak sih ini enggak menakutkan hanya saja pusing dari sini loh dan juga pegangannya ini enggak proper ya karena pegangannya itu gede banget dipegangnya kurang pas malah aku sih ngeliatnya kurang pas loh ini kalau dari luar anehnya rasanya pelan tapi di dalam moternya aduh parah kalau di dalam ya moternya weng-weng-weng gitu eh disini juga ada yang namanya rupa hantu tapi untuk rumah hantunya enggak aku ambil gambar ya karena rumah hantu itu kan banyak elemen surprise-nya kalau aku gambar gambar nantinya juga jadi nggak menarik kalian langsung aja masuk yang pasti enggak terlalu menakutkan kok paling di beberapa space-nya agak mengagetkan gitu aja ini juga ada warna permainan buat anak-anak ada trampolin ya di dalam itu di dalam itu ada trampolin tapi anak-anak lebih seneng yang di luar ternyata ini kan bisa naik-naik ini uji ketangkasan nih loh ya uji ketangkasan mereka lebih suka seperti ini ya sudah nggak apa-apa tak bebaskan kok mereka biar apa itu menikmati ya kayak gini loh kadang belajar kadang ngaji kadang jalan-jalan kadang menikmati hidup biar hidup itu seimbang ya loh gitu yang gede berani naik tinggi sekarang kalau dulu nggak berani nih dulu nggak berani sekarang sudah eh lumayan sudah lumayan punya keberanian dan juga rasa pede dan ternyata memang anak-anak itu kalau ini ya betul istilahnya kalau dibebaskan mereka bisa eksplor eksplor dan jauh lebih pede ini makan dulu biar nggak kelaparan ya oke ini jalan-jalan ini di River Adventure ini disini tuh ada kayak tempat wisatanya itu kayak ini ya naik perahu ya nanti aja kita kita tampilkan naik perahunya seperti apa aja di jalurnya ini ya nanti ya motor disini ini keren banget nih loh sisi kanannya juga nah ini kita tampilkan dulu ya wajah kita keceriaan kita karena memang jalan-jalan disini tuh menyenangkan ya istilahnya healing beneran ya healing dari kota Surabaya cukup panas itu ada kapal Nabi Nuh kita belok dulu ya kita bisa masuk dulu disini saya ada area kecil ya jalannya jalan selapak cukup kecil ini kita bisa masuk ke kapal Nabi Nuhnya dan kita bisa foto-foto disini ada miniatur hewan-hewannya juga ya karena dulu memang ceritanya hewan-hewan yang masuk disini itu semuanya adalah sepasang gilor ya 222 ini gajahnya ada dua terus jerabahnya ada dua ini kerbonya ada dua 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 gitu ya oke lanjut ke River Adventure nya tadi kita bilok terlebih dahulu untuk melihat jalanannya seperti apa disini kita perlu ambil nomor antrian dulu nanti kalau udah ambil nomor antrian kita bisa masuk sambil menunggu kita ambil gambar di jerapah jerapah hewan yang lumayan tinggi ya dan kita sudah bisa masuk nih ke River Adventure nya langsung masuk ini dipanggil jadi tadi habis ambil nomor antrian kita dipanggil dan kita bisa milih tempatnya ini loh kalau bisa sih ya depan tengah kalau aku sih senangannya diangkat di belakang ya biar bisa ngambil gambar di depan itu seperti apa ini kalau hari hari minggu mohon maaf hari minggu itu ruami lu disini ya untuk yang River Adventure ini ya karena ini ada salah satu wahana yang menurutku selalu di cari terlalu dijadikan rebutan ya naik perahu ini enak naik perahu itu enak jadinya ya selalu dijadikan rebutan ini ada burung apa ini pelikan ya kayak kayak gini ya oh mulutnya paruhnya panjang banget itu ada orang hutan di tengah jadi memang aduh sikit itu asiknya kayak gini ya kita bisa bener-bener deket dengan satwa tuh ini pelikannya mau nyari makan aduh mulutnya lebar ya ternyata ya selebar itu loh mulutnya kalau ngambil ini kalau ngambil makanan wup yang bagian bawah dia terbuka kayak ada kantongnya gitu ternyata baru tahu aku kalau enggak ke sini mungkin enggak pernah tahu ya karena ya tahunya pelikan itu ya ini aja apa itu duduk gitu aja berenang gitu aja ini ada simpanse di tengah lagi perbaikan atau gimana ini ada banyak bambu-bambunya Oh ini anak-anak juga nyaman banget ya menikmati menikmati ruasana ya tenang nyaman lalu kita masuk ke Gua Aladin Wah ternyata masih ada warna lain ya di sini tersembunyi banget ya di bawah jembatan ada tempat yang terkeren ini ternyata Oke untuk perjumpaan kita kali ini sampai di sini dulu nanti kita akan coba untuk ekspor tempat-tempat yang lainnya ya ini masih ada beberapa tempat kayak musium satwa dan juga tempat yang lainnya nanti kita akan sharing-sharing lagi jangan lupa like share dan juga subscribe-nya agar kita lebih semangat untuk update-nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga menyenangkan lho selamat menikmati